Intro Buat penggemar tayangan SCTV, berikut ini kami hadirkan sinopsis takdir cinta yang kupilih untuk Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 Tayangan ini lumayan disukai para penggemar sinetron tanah air Permasalahan asmara yang dibenamkan dalam sinetron ini cukup menarik perhatian penggemar Ya, takdir cinta yang kupilih yang disiarkan di stasiun televisi SCTV ini benar-benar menggoda untuk kita tonton apalagi ditayangkan di waktu santai Nah, buat teman-teman yang kepo dengan alur cerita takdir cinta yang kupilih Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 Berikut ini Flores terkini hadirkan untuk Anda Di episode sebelumnya dikisahkan bahwa acara yang dibawakan Novia sukses besar Rizka yang mengabarkan hal ini pada Novia Mantan istri hakim ini tidak menyangka bisa meraih sukses meski sebelumnya dirinya dihujat netizen Tidak disangka-sangka, followers Novia di media sosial naik tajam Dalam hatinya Novia merasa berhutang budi pada Jeffrey Namun karena sesuatu dan lain hal, Novia yang ingin menelpon Jeffrey justru batal Mungkin dia malu Ketika dalam kegamangan, tiba-tiba saja ponselnya berdering dan diseberang sana terdengar suara yang tidak lagi asing baginya, Jeffrey Lantas, seperti apa kisah Jeffrey dan Novia di episode takdir cinta yang kupilih selanjutnya? Berikut ulasannya Pada episode kali ini, pirasat Novia akan sosok Jeffrey yang sebenarnya mulai memuat Novia yakin, Jeffrey adalah kakak Harmonika yang dulu Sayangnya, meski terus mendesak agar Jeffrey mengakui dan membenarkan kecurigaannya Namun semuanya sia-sia Meski tidak mendapatkan apa yang diharapkan Pada episode Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022, Novia kembali mengulang pertanyaannya Beruntung, kali ini Jeffrey tidak bisa lagi mengelak Pada akhirnya, Jeffrey dengan ikhlas menjelaskan siapa jati dirinya di masa lalu Biar tidak ketinggalan, saksikan terus tayangan sinetron takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV Selamat menyaksikan Di scan lain, Unkle Jeffrey akan menindak lanjuti teror yang dilakukan oleh Aji kepada Miss Novia Dimana saat ini Aji telah mengirimkan pesan singkat dengan nomor lain Pesan singkat tersebut berisikan bahwa Aji menyamar sebagai akun dari Rumpi Yang dimana agar VSTV meminta damai dengan akun Rumpi tersebut dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib Di adegan selanjutnya, dimana Pak Ben terlihat saat ini bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari tahu siapa yang bekerja sama dengan akun Rumpi Ternyata benar dugaan Unkle Jeffrey, semua itu adalah ulah Aji Akhirnya, Aji pun dibawa ke kantor polisi dengan kondisi babak belur oleh Pak Ben Di adegan sebelumnya, diceritakan bahwa dimana Unkle Jeffrey ini pun tidak sengaja datang ke tempat pariwisata Karena Brian sepupunya jatuh ke dalam kolam Karena kejadian itu, Miss Novia menelpon Unkle Jeffrey untuk membawakan baju ganti untuk Brian Dari situlah Brian meminta Unkle Jeffrey untuk selalu mendampinginya Hal tersebut dipicu karena Brian merindukan sosok ayah Di sini diceritakan bahwa ayah dari Brian ini kurang perhatian terhadap tumbuh kembang anaknya Oleh karenanya, Brian saat bermanja-manja kepada pamannya yaitu Unkle Jeffrey Terlihat Miss Novia sangat kasihan dengan Brian dan begitu pun Miss Novia Di sini pun terlihat rombongan pariwisata itu sedang memberikan makan seekor angsa Termasuk Unkle Jeffrey, Brian, Novia, dan Mbak Rizka Dari situlah Miss Novia mendapatkan petunjuk jika Unkle Jeffrey adalah kakak Harmonika yang selama ini ia cari Pasalnya, mereka mempunyai kesamaan takut dengan angsa Tak hanya itu, Unkle Jeffrey ternyata juga fobia ketinggian Di adegan selanjutnya, terlihat di mana Miss Novia yang penasaran dengan Unkle Jeffrey apakah dirinya adalah kakak Harmonika Namun Miss Novia tidak mendapatkan petunjuk apapun karena di sini Jeffrey belum mengakui siapa dirinya Menurut Unkle Jeffrey, saat ini belum saatnya identitas siapa kakak Harmonika terungkap Lantas, kapan Unkle Jeffrey akan mengatakan hal yang sebenarnya kepada Miss Novia? Apakah setelah Brian meminta ibu Astrid dan Pak Arjuna melamar Miss Novia untuk Unkle Jeffrey? Karena seperti yang kita ketahui jika pamannya itu tidak bisa menolak permintaan Brian Apalagi saat ini ibu Astrid telah mengetahui status Miss Novia saat ini Bisa jadi jikalau menunggu Unkle Jeffrey mengungkapkan isi hatinya kepada Miss Novia akan lebih lama lagi Di adegan selanjutnya, terlihat Aji yang saat ini menghubungi Lilis dan memberikan nomor telepon Miss Novia kepadanya Aji juga memberikan uang kepada Lilis sebagai bonus atas kerjasama yang akan mereka jalin Aji meminta Lilis untuk melanjutkan aksinya dalam meneror Miss Novia Tetapi untungnya saat Aji mengirimkan pesan kepada Miss Novia saat itu dirinya berada di samping Unkle Jeffrey Bahkan, disini Unkle Jeffrey pun akan menindaklanjuti pesan-pesan yang dikirim Aji kepada Miss Novia Dirinya juga akan mencari tahu siapa pemilik nomor yang sebenarnya Bahkan, dia juga mendapatkan hasil jikalau siapa yang sudah membuat gosip kepada akun rumpi Pastinya akan semakin seru karena Unkle Jeffrey juga berhasil memasukkan Aji ke dalam penjara Jangan lewatkan keseruan cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih selanjutnya Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022 hanya di SCTV malam ini pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye